Mendebarkan Indonesia akan seperti ini jika Anies Baswedan jadi presiden Indonesia di 2024 Bagal calon presiden Anies Baswedan punya visi dan misi kalau dia terpilih jadi presiden Indonesia selanjutnya Anies menegaskan visinya adalah kesetaraan Sebelumnya Anies mengucapkan terima kasih kepada Partai Kebangkitan Bangsa yang memberikan dukungan kepada dia untuk maju di Pilpres 2024 Dukungan ini kemudian semakin lengkap karena sosok calon wakil presiden Anies adalah Mohaimin Iskandar Yang tak lain tak bukan adalah Ketua Umum PKB Kami sampaikan terima kasih atas amanat yang dititipkan Dan amanat ini akan diemban dengan sebaik-baiknya dan insya Allah kita berdua menjadi sebuah kerjasama untuk kebaikan bangsa dan negara Saat ini Anies menyebut dia dan Caimin sedang meramu apa yang akan dilakukan kalau keduanya terpilih menjadi presiden Indonesia Keduanya sepakat untuk memberikan kesetaraan dan kesempatan bagi masyarakat Indonesia Kita ingin Indonesia yang kemajuannya dirasakan oleh kita semua Kita ingin ada kesetaraan kesempatan Kita ingin keluarga-keluarga di Indonesia dimanapun mereka berada Ada kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik Untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau Untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik Kesetaraan ini yang menjadi fisik kita Soal kesetaraan menurut Anies sudah diamanatkan dalam unang-undang dasar 1945 Jadi hal ini bukan yang baru tapi meneruskan apa yang telah dilakukan oleh para pendiri negara kita Bahasa sederhananya kita ingin agar perintah konstitusi yang ada di pembukaan unang-undang dasar 1945 Kalimat terakhir terlaksana Yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi ini bukan cita-cita pribadi Agenda pribadi Ini adalah turunan dan tercemahan untuk komitmen bernegara Republik Indonesia Yang berdiri ini Insya Allah kita sevisi dan selangkah untuk lebih maju ke depan Anies menyatakan bahwa dia dan Caimin Serta partai koalisi akan memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan Sehingga kemajuan ekonomi Indonesia saat ini lebih banyak dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia Dan kemajuan yang terjadi pada bangsa ini bukan terjadi 2 tahun lalu 7 tahun lalu Tapi dimulai sejak Indonesia merdeka Berganti silih pengganti dan era Melanjutkan menambah dan mengubah Jadi ini satu rangkaian Bukan sekedar kita bicara 1-2 tahun Tapi rangkaian 78 tahun perjalanan bangsa kita Dalam dialog terbuka Muhammadiyah di Solo beberapa waktu yang lalu Anies mengatakan pembangunan IKN di Kalimantan Timur Hanya akan menimbulkan ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah di sekitarnya Menurutnya pemerataan bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kota-kota kecil Hingga menengah yang ada di berbagai wilayah Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak menyambung Kami melihat disini masalahnya Anies kembali menyentil pembangunan IKN dalam debat perdana Capres pada selasa 12 Desember Yang mengatakan DKI Jakarta memang memiliki banyak masalah tetapi tidak boleh ditinggalkan Pernyataan Anies menjawab pernyataan calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo Ganjar bertanya pendapat Anies tentang kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota negara Ganjar menilai sudah banyak masalah di Jakarta seperti kemacetan Sehingga mengapa tetap harus jadi ibu kota negara Kalau ada masalah jangan ditinggalkan Diselesaikan Itulah filosofi nomor satunya Begitu kata Anies Anies menilai masalah-masalah di Jakarta tidak otomatis selesai dengan pemindahan ibu kota negara ke IKN Terlebih lagi pemindahan ibu kota negara hanya berfokus pada pemindahan aparatur negara untuk saat ini Lalu Ganjar bertanya apakah Anies menolak pemindahan ibu kota negara ke IKN Anies tak menjawab secara gamblang Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap Tetapi di saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden Dimana rasa keadilan kita Sementara itu pembangunan IKN hingga kini masih berjalan Jokowi menargetkan investasi yang masuk ke ibu kota negara itu mencapai Rp45 triliun hingga akhir 2023 Kementerian Keuangan telah mengucurkan Rp13 triliun untuk IKN per Oktober 2023 Dari total alokasi Rp29,3 triliun tahun ini Lantas bagaimana nasib IKN jika pembangunannya tidak dilanjutkan Peneliti Center of Economic and Law Studies Muhammad Andri Perdana Mengatakan jika pembangunan IKN tidak dilanjutkan Maka dalam jangka pendek akan menyebabkan kerugian Karena aset-aset yang sudah dibangun menjadi mangkrak Apalagi APBN sudah banyak sekali yang dikucurkan untuk pembangunan IKN Ada juga kerugian lingkungan Dimana hutan-hutan sudah terlanjur dibuka Itu juga bisa direboisasi Harus dikembalikan sebagaimana semula Meski bakal rugi besar jika proyek IKN Andri menilai akan butuh biaya yang lebih besar Jika pembangunan Nusantara tetap dilanjutkan dengan skema insentif yang diterapkan saat ini Ia menilai guyuran insentif yang ditebar pemerintah justru merugikan negara Misalnya fasilitas tax holiday untuk bidang infrastruktur hingga 30 tahun mendatang Karena ia menilai pemerintah harus terlepas dari sunk cost fallacy Yakni mengambil keputusan dalam keuangan dengan memaksakan untuk menjalani keputusan Karena sumber daya yang sudah terlanjur diinvestasikan sebelumnya Sang cost fallacy mengatakan karena kita sudah banyak berinvestasi Sudah memberikan banyak biaya pada IKN Kita harus melanjutkan Kalau tidak kita rugi Padahal kalau kita lanjutkan Bisa jadi lebih rugi lagi karena dari skema insentif yang jauh lebih merugikan Namun untuk cara panjang Andri melihat kerugian dari tidak dilanjutkan IKN bisa menjadi pelajaran Kedepan investasi yang masuk ke Indonesia tidak boleh serampangan Seperti yang terjadi di IKN Selama ini terutama dalam beberapa bulan terakhir Indonesia seperti sangat mengobral tanahnya Mengobral kapasitas fiskalnya Sementara itu analis senior Indonesian strategic and economic action institute Roni Pesasmita Mengatakan Anis tak bisa mematalkan pembangunan IKN begitu saja Karena IKN sudah menjadi amanat undang-undang Menurutnya yang bisa dilakukan Anis adalah Tidak menjadikan IKN sebagai prioritas pemerintahannya Dan tidak ada lagi prioritas fiskal untuk IKN Artinya akan tetap ada pembangunan di sana Boleh jadi nantinya akan menjadi kawasan khusus tertentu Atau kawasan pemukiman baru Untuk program transmigrasi Atau menjadi ibu kota baru untuk provinsi terdekat Roni yakin Anis memiliki backup plan alias cadangan untuk IKN Agar bisa diterima semua pihak Ia menilai Anis tidak mungkin berani mengangkat isu pembatalan IKN Kalau tidak memiliki rencana penggantinya yang lebih baik Dengan kata lain Investasi swasta yang sudah terlanjur terjadi di sana Masih berpeluang menemukan jalannya sendiri Jika memang swasta sudah berinvestasi secara serius di sana Karena sudah menjadi amanat undang-undang Roni mengatakan Anis memang punya rekam jejak Menghentikan proyek besar Misalnya reklamasi Jakarta yang sampai saat ini terbengkalai Namun konteks dan status hukumnya beda dengan IKN Kota baru dari reklamasi sambung Roni tidak jelas status konstitusionalnya Sedangkan IKN sudah menjadi amanat undang-undang Anis sambungnya bisa saja merevisi undang-undang IKN Tetapi ia harus berhadapan dengan banyak kubu di DPR yang pro dengan Jokowi Di sisi lain Roni menilai persepsi investor tidak akan terpengaruh dengan tidak berlanjutnya IKN Apalagi belum ada investor asing yang benar-benar berinvestasi di sana Kembali ke reklamasi Ancol Nyatanya tak terlalu mengganggu kepercayaan investor kepada Indonesia Direktur Selio Bima Yudhistira mengatakan Pembangunan IKN boleh saja dilanjutkan Tetapi tidak menjadi ibu kota negara Bima menilai jika IKN tetap dipaksakan menjadi ibu kota negara Apalagi ditambah narasi jika tidak dilanjutkan akan mangkrak Maka akan semakin banyak APBN yang dikeluarkan Itu akan menjadi beban bagi APBN Di tengah masih banyaknya belanja yang perlu diprioritaskan Menurutnya, dari total dana pembangunan IKN sebesar Rp 466 triliun Anggaran yang bersumber dari APBN tidak boleh lebih dari 20%nya APBN hanya mendukung fasilitas infrastruktur dasar Tapi yang lain-lain, biarkan investor yang mengisi Bima menilai jika APBN terlalu banyak masuk justru membuat investor tidak tertarik menanamkan modalnya Pasalnya mereka menganggap negara sanggup membiayai IKN Ketika pemerintah mengundang investor, investor akan bertanya balik Untuk apa investasi kalau ternyata APBN masih kuat untuk membiayai IKN Karena ia memandang IKN lebih baik dibangun sebagai kota bisnis Sehingga pembangunannya tidak perlu terburu-buru Serta tidak perlu mengeluarkan banyak uang dari APBN Bima yakin jika IKN ditujukan sebagai kota bisnis, industri, pusat pengolahan hasil hilirisasi, dan pusat ekonomi kreatif Newsru lebih menarik bagi investor dibandingkan hanya sebagai kota pusat pemerintahan Pasalnya akan ada proyek pertambahan penduduk yang tidak hanya berasal dari aparatur sipil negara Makanya yang menghambat IKN itu adalah status ibu kota itu sendiri Kesalahan utama IKN adalah investor sudah menganggap yang mengisi IKN hanya ASN atau PNS saja Sehingga bagi bisnis tidak begitu menarik Karena sudah dipagari di awal sebagai kota administrasi negara Seperti Putrajaya di Malaysia Lebih lanjut, calon Presiden Anies Baswedan berbicara mengenai nasib program Presiden Jokowi jika ia terpilih Salah satunya mengenai kelanjutan program prakerja Pihaknya mengaku memiliki empat prinsip untuk menuju perubahan yakni yang pertama Adanya peningkatan Dia mau apa yang sudah dikerjakan selama ini ada suatu peningkatan di masa depan Kemudian adanya perubahan untuk lebih baik Perubahan apa? Koreksi dari yang dikerjakan sekarang ini Ya, harus terbuka juga harus dikoreksi Lalu Anies menyebut hal yang harus dihentikan dari apa yang dikerjakan sekarang Dan apa hal baru yang harus dimasukkan Tempat hal itu dinilai akan menjadi pegangannya Ketika bicara change, itu dipikirnya nomor 3, nomor 4 saja Itu menurut saya bahaya Saya dulu tugas di Jakarta Abis itu selesai tugas, ada perubahannya Ya, nggak apa-apa, memang orangnya beda Kalau prinsip 4 itu yang dipegang, maka publik yang benefit Begitu Imbu Anies Pernyataan itu untuk menjawab Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Prakerja atau PMU Deni Puspa Purbasari Yang mempertanyakan apakah program tersebut akan dilanjutkan Jika Anies terpilih menjadi Presiden Indonesia di tahun ini Ini pertanyaan sejuta umat Karena satu setengah tahun saya keliling Indonesia Selalu media maupun masyarakat audiens Tanya apakah prakerja akan dilanjutkan setelah 2024 Begitu kata Danny dalam kesempatan yang sama Selanjutnya, Anies secara tegas menyatakan Akan melanjutkan proyek hilirisasi Jokowi Hanya saja, disebut hilirisasi akan didorong bersamaan Dengan reindustrialisasi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru Kita harus lanjutkan hilirisasi Sambil dorong reindustrialisasi yang teman-teman ekonom sering ungkap Hilirisasi nggak bisa dihentikan Tapi itu tidak cukup, harus ada reindustrialisasi Yang ini mudah-mudahan bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal 15 juta new employment di periode 5 tahun ke depan Seperti diketahui, hilirisasi merupakan proyek kebanggaan Jokowi Orang nomor satu di Indonesia itu kerap membanggakan hilirisasi Karena mampu menciptakan nilai tambah yang berlimpah Selain hilirisasi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Yang akan dilakukan ANIS adalah membangun pusat pertumbuhan perekonomian kota kecil Menjadi menengah dan menengah menjadi besar di berbagai wilayah Indonesia Yang mencatat setidaknya ada 14 kota yang harus dikerjakan Dalam hitungan kami, minimal ada 14 kota yang harus dikerjakan Kota menengah menjadi besar dan kota kecil menjadi kota yang lebih besar lagi Jadi pusat-pusat pertumbuhan khususnya di luar Jawa itu didorong Kemudian ada keseriusan pengembangan UMKM menjadi salah satu mata rantai pasok bisnis korporasi Jadi itu secara struktural diatur dengan regulasi sehingga mata rantai itu terjadi Lalu perbaikan lainnya adalah tax ratio ANIS menargetkan tax ratio bisa mencapai 13-16% Dan mendorong pemanfaatan APBN dalam sektor yang berorientasi pada pertumbuhan Itu dalam sektor-sektor yang berorientasi pada pertumbuhan Yang punya orientasi pemerataan Begitu lanjut ANIS Baswedan Dari sini bisa kita simpulkan bagaimana Indonesia kedepannya Jika yang menjadi presiden adalah Bapak Anis Baswedan Kita doakan saja, siapapun yang menjadi presiden nantinya Bisa membawa Indonesia menjadi negara yang jauh-jauh lebih baik Adil santosa sejahtera untuk kita semua Jadi bagaimana menurut pendapat ANJUA? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!